Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Haribaan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Biawa Yang masuk ke rumah sudah pasti mengejutkan orang-orang yang berada di dalamnya Apalagi bentuk hewan ini yang lumayan mengerikan Dimana biawa hampir mirip seperti kadal Tapi ukurannya lebih besar Kemudian lidah panjangnya juga dijulur-julurkan Sehingga wajar saja jika ada rasa takut ketika melihat hewan ini Perlu sahabat ketahui bahwa biawa yang kerap dijumpai di Indonesia adalah jenis Faranus salvator Yang memiliki panjang tubuh sekitar 1 meter dan ada juga yang mencapai 2,5 meter Biawa sendiri termasuk hewan karnivora yang memangsa berbagai jenis hewan Seperti kodok, reptil-reptil kecil, burung, ikan, dan mamalia kecil Nah, biawa yang masuk ke rumah biasanya dijadikan sebagai pertanda adanya sesuatu yang akan terjadi Bisa itu berupa pertanda yang baik dan bisa juga jadi pertanda buruk Tentunya arti biawa masuk ke rumah ini ada berbagai sudut pandang dalam mengertikannya Namun kali ini akan dilihat dari segi waktunya si biawa masuk ke rumah Berikut adalah arti biawa masuk ke rumah berdasarkan waktunya Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Para sahabat kunamun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama arti biawa masuk ke rumah siang hari Sahabat tentu terkejut bukan jika tiba-tiba di siang hari ada biawa yang masuk ke rumah Tapi tunggu dulu sahabat harus tahu bahwa biawa yang masuk ke rumah pada siang hari justru membawa pertanda yang baik loh Tak sedikit dari masyarakat yang percaya bahwa ketika ada biawa yang masuk ke rumah pada siang hari Itu tandanya kamu akan mendapatkan rezeki secara tidak terduga Wah semoga menjadi kenyataan Dan saat ini benar-benar terjadi Jangan lupa bersyukur ya sahabat Yang kedua arti biawa masuk ke rumah malam hari Lalu apa artinya jika ada biawa yang masuk ke rumah pada malam hari Kalau dibayangkan saja sebenarnya cukup mengerikan ya sahabat Apalagi di malam hari hampir setiap orang sedang beristirahat Jadi keberadaan biawa akan sangat mengagetkan Sepertinya sahabat memang harus waspada jika ada biawa yang masuk ke rumah pada malam hari Karena arti biawa masuk ke rumah malam hari membawa kabar yang kurang mengenakan Ada anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ini menjadi pertanda bahwa akan ada orang yang meninggal dunia Orang tersebut berada di sekitar lingkungan rumah kamu Yang ketiga arti biawa masuk rumah secara ilmiah Nah sekarang kita cari tahu dari sudut pandang ilmiah tentang biawa yang masuk ke rumah Apakah masih ada hubungan dengan yang sebelumnya? Sebelumnya perlu sahabat ketahui bahwa biawa adalah hewan liar yang hidupnya di alam bebas Alam bebas itulah habitatnya dan tempatnya mencari makanan Jika sampai ada biawa yang masuk ke rumah maka ada alasannya Bisa karena habitat alam bebasnya sudah tidak banyak menyediakan makanan bahkan sudah tidak ada Mengingat saat ini kondisi alam telah berubah Dimana lebih banyak tertutup dengan semen dan beton Sehingga hewan-hewan liar seperti biawak pun kesulitan mendapatkan makanan Dan menjadikan rumah warga sebagai tujuannya mencari makanan Itulah penjelasan tentang arti biawak masuk rumah berdasarkan waktunya dan juga dari sudut pandang ilmiah Sahabat bisa memercayainya maupun tidak Namun dari sudut pandang ilmiah hal ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua Agar selalu menjaga alam dengan baik demi hewan-hewan liar yang hidup di dalamnya Bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax